Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekarang saya ada di Sobat Mina ya Jadi ini adalah pelam yang 4 bulan lalu saya kasih makan juga Waktu itu masih pakai PF1 ya Ham ya Masih pakai PF1 Masih pakai PF-1 Yang ukurannya waktu itu masih kecil-kecil 10-12 seingat saya dulu Sekarang ukurannya sudah 1 kg isi 3 ya 1 kg isi 3 3 onan lah Sebar berapa ini kemarin Ham? 3000 Jadi ini ada 3000 ekor gurami ya Sementara ini masih belum kelihatan ada yang kemampul-kemampul ya Ya, kemarin saya yang meninggal Ginalilah ya Tapi sudah diobati Alhamdulillah sehat Oke, berarti aman ya Jadi ini pakannya ya Jadi pakannya ini PF main 3 yang sudah dibipis ya Sudah dibipis Jadi teksturnya ini Ini saya ambil contoh 1 Teksturnya bisa dilihat sudah lembut Nah ini mudah untuk dihancurkan Kalau pakan yang masih pabrikan langsung Atos ini masih Keras Ini sudah dibipis Fungsinya adalah Dia untuk mempermudah dicerna Pemibisannya menggunakan probiotik dan vitamin Dan Ya Ini pakan PF Pakan mendiga ini akan digunakan untuk Sampai ini dipanen ya Berarti ini umur berapa posisinya? Umur Ya 5 bulan 6 bulan ya Udah 6 bulan ya 2 bulan lagi Ya harusnya Kalau Anu Paling tidak 10 bulan Biar lebih besar Oke Jadi Ini targetnya 10 bulan ya Kalau masih kuat modal silahkan dikasih pakan Cuma beberapa petani mungkin ada yang mengambil opsi Jadi Pada umur Atau pada ukuran segini Sekilin sejiga Dia sudah diambil untuk dipanen Jadi itu Strategi ya Silahkan saja Anda butuh liquidasi cepat Atau masih Cukup modal Ya Karena balik lagi Kebutuhan dapur tidak ada yang tahu ya Setiap orang beda Ya Jadi Seperti ini ya Pakan yang sudah lembut Akan kita berikan kepada Ikan guram yang sudah umurnya 5 bulan Sia 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 Kalau anda ingin Merasakan suasana panen Silahkan ke sini 5 bulan lagi lah ya Iya Akhir tahun Akhir tahun Akhir tahun Akhir tahun Akhir tahun kan Jadi Kalau ingin merasakan suasana panen gurami Rasanya gimana panen gurami ya kesinilah akhir tahun ya ya mungkin semoga saya ada waktu juga akhir tahunnya gimana ilham sudah jadi bapak-bapak juga itu oh iya ini karena tadi ini agak sedikit olor ya dibandingkan waktu makan biasanya karena tadi masih hujan kalau masih hujan itu ikan cenderung untuk gak beban makan jadi tunggu hujannya selesai lalu dibelikan makan ini sekitar jam walaupun ini suasananya seolah-olah masih pagi sampai jam 6an sebenarnya jam 7 lebih karena masih hujan kita tunggu hujannya selesai baru kita kasih makan nah kalau dipaksa kasih makan waktu hujan banyak akhirnya tidak termakan akhirnya dia akan numpuk dibawah mengurangi kualitas air satu dipakan juga ngembar pakan gak dipakan dua kualitas airnya terpengaruh di hal-hal seperti itu harap jadi pertimbangan ya kalau mau budidaya ikan eh tidak habis ya sekian video pemberian dengan pakan gurami umur lima bulan dengan pakan main tiga ruby ya The House Ruby sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati